Intro Penyidik Pores Kuningan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang wanita di Kamarkos, Kelurahan Cijoho. Kasus ini sempat menghebohkan Kuningan beberapa waktu lalu. Korban berinisial S42 tahun dihabisi tersangka karena menolak saat diajak berhubungan intim secara gratis. Perkenalan tersangka dengan korban diawali dari sebuah aplikasi Android. Dengan pengawalan ketat, rekonstruksi digelar di tempat kejadian perkara. Tersangka FN yang berusia 19 tahun memperagakan sebanyak 40 adegan kepada penyidik. Selain jajaran Satreskrim, rekonstruksi ini dihadiri oleh Kapores AKBP Dhani Arianda, Kasipidum Kejari Kuningan, serta Kuasa Hukum Pelaku. Dalam reka ulang terungkap selain tersangka FN, terdapat sosok tak dikenal diduga terlibat dalam pembunuhan ini. Pria tak dikenal tersebut diperankan oleh pemeran pengganti. Kepada awak media, Kasat Reskrim Pores Kuningan AKP Hafid Firman Syah menerangkan, pihaknya masih mendalami sosok pria tak dikenal sebagaimana keterangan dari FN. Apakah pria ini hanya karangan FN atau benar-benar ada? Hal lain yang dialami adalah kepemilikan racun pesticida yang ditemukan di lokasi. Dari hasil otopsi, racun ini memasuki bagian paru korban, tidak di bagian lambung karena pelaku meminumkannya setelah korban tak bernyawa. Untuk memberi kesan terjadi bunuh diri. Kepada petugas, pelaku hanya mengaku menemukan racun ini di kamar korban. Menurut Kasat Reskrim hingga reka ulang kemarin, petugas belum menemukan fakta baru dalam kasus ini.